Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Buntirga Simbilang dan kali ini saya mau rebus serai merah ini untuk kesehatan siapa yang berjodoh, yang cocok, dia bisa menyehatkan tubuh kita merasa pilek, merasa gimana ya, kalau pilek hidungnya tersumbat atau apa gitu ya, pilek biasanya kan agak sesak, susah pernafas atau apa ya kita rebus ini nanti kita pakai, ininya nanti kita agak deprek ya biar pecah-pecah ini batangnya yang disini, kita rebus airnya bagi siapa yang cocok dengan serai merah, sangat bermanfaat dan sangat bagus ini biasanya kalau orang sesudah melahirkan, boleh mandi pakai air serai ini banyak fungsinya, banyak manfaatnya ya tahu nggak teman-teman ini panjangnya 2 meter aku dapat kiriman dari temanku dari Kalimantan ya bagus banget ini ya ini bisa juga dimandikan ya, juga bisa menghilangkan bau keringat pokoknya banyak kegunaannya, kalau bagi teman-teman yang cocok dengan dia dan berjodoh dengan serai merah, boleh dicoba ya sekarang saya mau cuci, mau rebus lihat selanjutnya lagi nanti ya jangan sekali rebus, buang, jangan sayang ya serai merah ini memang bagus untuk kesehatan sekarang saya mau cuci dulu, kalau cuci bersihkan nanti saya lipat lagi gini lipat lagi, lipat lagi, nanti kita baru rebus ya teman-teman, kalau bisa saya anjurkan setiap rumah, kalau bisa ya kalau punya tempat, ditanam aja serai merah ini soalnya dia sangat bermanfaat, bisa mengembalikan penciuman ya, kadang kalau ada yang hilang penciumannya kalau sering rebus airnya dan untuk diuapin ke badan dan dicium gitu, dimandikan, cepat mengembalikan penciuman ini kalau lagi ada yang akar ini kita bisa tanam lagi, kalau bisa ya ditanam aja setiap rumah, kalau bisa setiap rumah, ini saya udah menanamnya dikirim teman, langsung saya lihat ada akarnya, langsung saya tanam sangat panjang ya, tingginya sampai 2 meter dia ini ya temanku sekarang ini batangnya ini kita pecah-pecahkan ya saya pecah-pecahkan biar nanti aromanya lebih keluar kita rebus ya, ini dengan serai yang biasa kita masak punya ya, beda ya ini ya ini wanginya aja beda ini sepertinya wanginya seperti kayak minyak kayu putih ya iya, enak ini kalau serai ini dia lebih keras keras banget, sangat beda dengan yang serai yang biasa kita masak-masak kalau bisa mulai sekarang teman-teman kalau ada bibitnya ditanam aja ya di perkarangan rumah atau di pot di pot bunga sediain ya sudah kita gebrek begini ini udah batangnya ya kita puntel dia ya ini enekin ini kan panjang ya dipuntel begini iya selip kita selipkan biar nanti kita rebus dia nggak lepas rebusnya agak lama siapin airnya dulu yang mendidih nah nah begini ya panas dalam juga bagus dimandikan pakai rebusan serai merah ini pokoknya dia sangat bermanfaat untuk kesehatan kita ya sekarang saya mau rebus dia sudah saya siapin air yang udah airnya udah mendidih saya rebus dulu airnya sekarang langsung saya cemprung ke dalam sekarang airnya udah mendidih kita masaknya dengan api kecil ya kecilkan apinya biar dia itu nanti saya kasih tahu berapa lama saya masaknya rebusnya kalau dia memang udah mendidih ya dari awal airnya udah didih ini kita apinya kecil yang penting dia tetap mendidih begini ya temanku ini dia mendidih begini kita rebus lagi dibalikkan ya dibalikkan nah temanku sampai airnya kita rebusnya ke merah merahan gini ini apa kayak teh ya teh kental ya sekarang udah 35 menit sudah cukup kita masak rebusnya tutup nah teman-teman ini rebusan serai merah sudah begitulah kita ambil uapan panas sebelumnya matanya ditutup ya biar uapnya ke badan pelan-pelan nah sekarang kita uapnya kita pakai kain kita tutup ya nah ini masukkan sama itu uapnya juga uapnya biar keringatnya keluar banget nah gitu tutup nah ini uapnya udah itu balikkan badannya biar badannya kena juga ya nah belakangnya punggungnya belakangnya biar kena juga ya tutup dengan ini uapnya nggak pergi hanya ke badan uapnya masih keringatan dia ya uap basah uapnya ini ambil uapnya sehat uap ini nah kakinya sekarang untuk kaki uapnya masih kuat masih panas ya tutup tutup gini aja nah biar uapnya kita usahakan kakinya biar uapnya tetap di dalam nah uapnya sudah mulai menghilang selama setengah jam nah kita buka waduh keringatnya luar biasa keringatnya nanti nggak bau keringat wangi keringatnya terasa wangi segalanya sehat ya nah teman-teman saya dapat kiriman serai merah dari sahabat saya yang ada di Kalimantan ini satu dus dia kirimin karena serai merah ini sangat bermanfaat untuk kesehatan sampai dikirimkan ya terima kasih untuk sahabatku yang baik banget ya nah teman-teman ini serai sudah saya hangatin dengan api kecil untuk di mandi sekarang tapi dihangatin masih tangan bisa dirasakan gitu aja ya nah nanti kita campur dengan air dingin saya keluarkan dulu dikuang dia hangatnya masih bisa dirasa dengan tangan ya udah 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 saya masukkan ke ember dengan air dingin dimantikan ya nah sedang tapi airnya dikampur masih ada sedikit rasa hangat gitu dimantikan ya oke 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 wangi rasanya ini kalau keringat tidak sedap pakai ini juga bagus pokoknya siapa yang cocok dan berjodoh dengan dia bisa aja kalau tentang kesehatan ya sangat mengembalikan penciumannya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati